Hai conference, disini kita mendapatkan soal untuk menentukan grafik yang tepat dari persamaan reaksi. Nah, untuk mengetahui grafik yang tepat, kita harus tahu persamaan reaksi ini berlangsung secara exotherm atau endotherm. Kalau R bergerak dari sistem ke lingkungan, yang kita sebut exotherm, atau dari lingkungan ke sistem, endotherm. Nah, kita lihat nilai perubahan entaltinya. Disini delta H-nya bernilai negatif 231 kJ. Karena delta H-nya negatif, maka reaksi ini disebut reaksi exotherm. Atau melepaskan kalor. Mengapa? Karena kita tahu rumus delta H adalah H dari produk dikurang dari H reaktan. Dan ini ternyata bernilai negatif. Artinya, H dari produk jauh lebih kecil. Kalau dia hasil negatif, berarti H produk akan lebih kecil nilaiya daripada H reaktan. Berarti kalau kita menggambarkan grafiknya, karena dia negatif, berarti menuju ke bawah ya adik-adik. Nah, lalu siapa yang di atas, siapa yang di bawah? Kita lihat dari rumus ini. Karena tadi delta H-nya negatif, berarti nilai produknya lebih kecil, berarti produk yang di bawah. Nah, di persamaan reaksi ini produknya adalah SO2 ditambah 4HF. Sedangkan reaktannya, SF4 ditambah 2H2O. Jadi, untuk menentukan yang mana yang di atas, mana yang di bawah, lihat dari nilai perubahan entalpi. Delta H-nya adalah minus 231 kJ. Jadi, kita dapat menentukan grafik yang tepat adalah yang B. Sampai jumpa di soal berikutnya.